selamat menikmati selamat menikmati nah ini udah hampir sampai ke support ya teman-teman kita turun biasanya parkir bisa sampai bawah waduh ternyata ada pohon pisang ambruk guys jadi kayaknya kita parkir disini aja gak bisa turun ke bawah parkirnya biasanya bisa sampai ke pinggir sungai nah itu guys motornya gak bisa turun sebenarnya bisa disingkirin tapi daripada ribet kita parkir di atas aja kita jalan ke bawah pohon pisangnya ambruk nah oke guys ini sudah sampai di sungainya waduh ini sungainya agak tenang sekali airnya ya kecil airnya kita pakai swim dulu kita mau nyoba pakai swim dulu swim meling dari kalian 2,5 cm coba kita cek ada hampirnya apa enggak ya ini kondisi airnya surut bening banget biasanya kalau hampiri hampiri kecil 2 jari masih mau agresif kalau air kecil cuma yang gede mungkin gak takut ya kalau lihat orang kita coba dulu ya guys siapa tau ada rejekinya hari ini belum ada respon guys kita lempar-lempar lagi belum ada respon belum ada pergerakan gak ada yang ngejar ini belum kelihatan yang ada yang ngejar ya oke kita geser ke atas sedikit nah disana itu biasanya banyak sambaran guys cuma ini kok ada pohon tumbang gak bisa longkes ini biasanya bisa longkes sampai tengah itu guys cuma ini ada pohon tumbang jadi kita coba di pinggir-pinggir sini dulu ini tuh modelnya sungainya itu kayak bendungan irigasi itu ya nah yang ke aliran irigasi itu masuk ke kolam ikan warga lumayan panjang ini apa namanya bendungannya ini cuma spotnya agak susah kalau yang atas-atas jadi paling memungkinkan disini dibawah sama agak geser ke atas sedikit masih bisa terus setelahnya itu tebing-tebing susah banget kalau buat di casting belum ada pergerakan ya guys ini kita geser lagi ke bawah jembatan persis ini udah geser ke bawah jembatan persis kita coba pakai umpan rayap besar dikejar dikejar ada yang ngejar ada yang ngejar ada yang respon coba cek lagi kita hit 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 tidak kenal guys dikejar sampai pinggir kita lempar lagi barangkali masih mau nge-respon galak galak banget ya kalau pakai umpan rayap ini apalagi rayap besar itu biasanya kalau ada ikan pasti respon walaupun cuma ngejar rayap belum tentu mau nge-hip cuma kita bisa ngecek pakai umpan rayap soalnya blade-nya itu mungkin kalau di air sangat menarik perhatian ikan yang muter mengkilat jadi menarik perhatian ikan udah gak ada yang respon guys ini umpan rayap nya guys kita coba ganti lagi pakai swim swim kecil ya nah ini saya pakai swim pupil handmade 2 cm ya warna kuning cara mainnya cukup disentak sentak sambil digulung semakin kasar nyentaknya biasanya hampal hampal kecil itu semakin agresif untuk nyambarnya khusus cuma ini belum ada yang respon ya yang tadi tuh kemana ya kabur kayaknya selamat belum ada yang merespon guys masih belum di respon swing kecilnya kita geser ke bawah aja habis ini ya guys disini kita hanya tidak terlalu agresif ada yang respon beberapa cuma gak mau nge-hit cuma ngecar-ngecar doang kita geser aja habis ini geser ke spot terakhir spot paling bawah dekat bawah bener-bener bawah rumah siapa tau disana ada cintanya kita geser guys jam 10 guys nah ini udah sampai guys di spot terakhir nah itu ada bapak-bapak itu kayaknya juga lagi nyari ikan itu cuma mungkin pakai tembakan ya dia pak ya guys dia lagi mau nembak ikan nah disini hampalanya lumayan kelihatan kalau biasanya kalau ada yang gede-gede itu soalnya airnya cuma selutut dan disini karakter airnya itu banyak yang tenang yang dihuni hampalanya itu malah air-air tenang guys sungai-sungai yang agak berarus itu malah kurang diminati hampalanya nah hampalanya itu disini itu malah senengnya di sungai yang airnya tenang cuma kalau musim kemarau airnya surut kayak gini emang agak susah guys untuk apa namanya hampalanya itu mau nyambarnya itu agak susah mungkin kalau airnya agak gede mau dia di casting agresif kita coba dulu tetap pakai rayap untuk mengecek keberadaan hampala-hampala kecil semangat puncal ini walaupun belum ada respon guys kita geser sedikit ke atas guys ini yang agak dalam ya apa namanya sungainya itu tempatnya agak dalam disini tuh kita coba disini dulu nyobain pakai umpan kecil dulu pakai swim pupil handmade bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim baaah jaluk iway belum ada yang terlihat guys coba slow retrieve kita coba tenggelamin dulu ya guys ini soalnya agak dalam spotnya kita coba tenggelamin dulu biar sampai dasar baru kita mainin kayak model ngejig gitu ya guys stag guys loh 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 apa ini aneh banget tarik-are loh 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 ikan bukan ini aduh aduh tapi kayaknya ikan ini guys aduh lumayan lumayan size-nya cuma tarik aneh aneh banget ini coba geser aduh waduh wadidaw waduh petugas kebersihan ternyata kayak petugas kebersihan ini ikan sapu-sapu malah kecekrik ikan sapu-sapu ya ampun bisa-bisanya loh guys ini kena ikan sapu-sapu ini gimana ceritanya kena di perut lagi aduh ini lumayan gede guys size-nya ikan sapu-sapunya astaga gila aku ini cok pilih nyekal ini duh duh bingung aku guys ntar guys bingung gede ini guys ini lumayan gede tuh lihat perbandingannya sama tangan sama joran gede banget mungkin size 40 cm-an ya ini gede banget aduh gigu ini sebenernya kalau sama ikan-ikan model kayak gini tuh ngeri guys tarian itu aneh banget kayak bukan ikan tapi kok agak ke bawah nariknya aduh bingung lor lor malah sutrek ikan sapu-sapu geser dulu guys ini aduh kita foto-foto dulu kali ya momen seumur hidup ini baru sekali sutrek ikan sapu-sapu monster sungguh terlalu dengan ini kancerator versus ikan sapu-sapu monster oke guys ini sudah foto-foto ini umpahnya tadi kita pakai swim handmade pupil ya nah ini size-nya kayak gini segini guys perbandingannya gede banget ini guys ngeri ini ini yang bakul siumai pasti suka ini kalau dapat kayak gini kita lepas aja guys ya kasihan ikannya dia oke kita lepas guys monster sapu-sapu besar lemes banget yuk guys tidak ada perlawanan waduh astaga malah sutrek ikan sapu-sapu oke kita lempar-lempar lagi guys siapa tau masih ada hampalanya kecelap-kecelap di bawah cuma gak maunya hamber dari tadi itu cuma kecelap-kecelap seliwa-seliwer pada lewat cuma gak mau respon umpan oke teman-teman mungkin trip singkat kali ini cukup sampai disini dulu ya ini udah capek udah siang udah lumayan menghibur kita udah dapet checkpot juga ya walaupun bukan ikan target nah disitu tadi itu ada beberapa ikan hampala yang kelihatan cuma gak mau ngerespon di umpan casting udah tak coba pake swim kecil terus swim besar tadi juga sempet saya pake cuma emang gak ada respon pake rayap juga gak respon oke mungkin besok kesini lagi pas kondisi airnya udah agak naik ya udah ada arusnya mungkin kalau air kecil kayak gini memang susah disini sambaranya oke mungkin sekian dulu trip kali ini semoga menghibur ya terima kasih teman-teman see you next trip babe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati